Hai selanjutnya kita akan mengisi stok pada Coca-Cola dan Fanta Oke untuk mengisi stok awal klik pada persediaan klik pada saldo awal item kemudian masukkan kode item tadi Coca-Cola kita klik CC saja klik enter nanti akan muncul klik Coca-Cola klik pilih kemudian pada kolom jumlah isikan 10 seperti dasar yang anda miliki 10 bisnis kemudian klik simpan oke kemudian begitu pula dengan Fanta bawahnya klik FNT enter pilih Fanta kemudian pilih kemudian isikan stok tersebut 10 enter klik simpan selalu berhasil simpan klik Oke kemudian kita tutup tab ini ini menutama tab daftar item tab saldo awal-tab saldo awal kita tutup yes oke tab saldo awal kita tutup oke nah ini belum ada perubahan stok masih nol anda klik refresh disini nah tombol refresh nah maka sudah terlihat bahwa stok Wakola dan Fanta 10 dan 10 untuk mempermudah anda memahami penginputan data barang dan stok saya tambahkan dua barang lain yaitu berhasil pulen 5 kg dan berhasil pulen 10 kg baik kita lakukan penginputan klik master data klik item baru tip item barang kode item kita lihat disini BRS01 nama item kita lihat berhasil pulen 5 kg jenis kanan kemudian satuan kita pilih satuan pieces harga pokok Rp50.000 oke harga jual kita pilih satu harga harga jual Rp65.000 kita simpan kita input data baru kosong untuk yang bawahnya ini BRS02 tipe barang barang BRS02 item berhasil pulen 10 kg jenis makanan oke harga satuannya satuan dasar bisnis harga pokok saya lihat Rp100.000 dan selesai harga jual saya pilih satu harga-harga jualnya terlihat Rp120.000 oke Rp120.000 menurut simpan selesai ya jadi after item telah ada belas bulan 5 kg dan belas bulan 10 kg namun stok masih kosong kita akan isi stoknya stoknya 5 kg oke 5 piece stoknya kita tambah lagi 10 kg kita lihat stoknya 10 kg 5 piece oke kita simpan berhasil disimpan klik ok kemudian kita tutup kita lihat di daftar item berhasil pulen masih kosong kita klik refresh ini adalah data-data yang tadi kita input selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati